Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman apakah kalian pernah mengalami kegagalan saat akan install windows subsystem for android dan kode error yang muncul saat kita melakukan instalasi seperti berikut ini file it with hresult 0x800073 cfb biasanya masalah ini muncul karena sebelumnya kita pernah melakukan install windows subsystem for android dan juga di laptop kita pernah kita instalkan amazon app store lalu bagaimana untuk cara memperbaikinya silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai untuk langkah yang pertama silahkan teman-teman klik start lalu kalian cari amazon app store jika sudah ketemu teman-teman bisa langsung install amazon app store kalian pilih uninstall lalu kalian klik uninstall lagi dan tunggu hingga proses uninstall amazon app store selesai oke kita lanjut ke tahap selanjutnya kalian klik start kembali lalu disini kalian cari setting dan kalian klik kemudian kalian klik apps dan pada apps and fitur kalian klik lalu pada apps bar atau apps list kalian ketikan disini windows subsystem for android atau jika tidak ketemu kalian cukup ketikan saja windows kalian bisa ketik disini windows subsystem for android atau kalian ketik saja windows maka disini akan muncul windows subsystem for android yang pernah terinstall di laptop saya atau kalian juga bisa uninstall amazon app store lewat apps list tersebut jadi kalian ketik saja amazon jadi nanti kalian juga bisa install atau uninstall amazon nya melalui fitur ini oke kita lanjut kita akan uninstall windows subsystem for android kalian klik yang tanda titik 3 lalu kalian pilih uninstall dan tunggu hingga proses uninstall windows subsystem for android nya selesai oke teman teman proses uninstall windows subsystem for android atau wsa sudah selesai kita lanjut ke tahap selanjutnya sekarang kita akan install windows subsystem for android kalian buka power cell dan run as administrator kemudian kalian ketik admin appx package kemudian kita cari aplikasi windows subsystem for android kemudian kalian klik dan kalian drop and drag windows subsystem for android ini ke power cell jika sudah seperti ini maka kalian tinggal tekan enter saja maka proses instalasi windows subsystem for android sedang diproses oleh power cell kemudian kalian tunggu saja hingga proses instalasi ini selesai oke teman teman sepertinya proses instalasi akan segera selesai dan oke ini proses instalasinya sudah selesai sekarang kita akan coba buka aplikasi windows subsystem for android yang sudah berhasil kita install cara mengeceknya kalian klik start lalu kalian ketik saja disini windows subsystem for android oke teman teman ini adalah windows subsystem for android kita akan coba open kita klik saja aplikasi ini dan ya aplikasinya berhasil kita buka dan proses instalasi berarti berjalan dengan lancar oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih selamat menikmati